Apa aja nih kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaan UTBK 2023 kali ini? Penasaran kan? Cik video kali ini ya! Just do the best to reach your dream Just do the best to reach your dream Just do the best to reach your dream I'm the only, I'm the only, you together, we play Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja Kamu bisa belajar 7 subtest TPS dalam 20 kali pertemuan Dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi Harganya cuma Rp350.000 aja loh Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN Kita punya solusinya GP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Yuk daftar sekarang Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel Oke, sekarang udah masa-masanya UTBK 2023 nih Apalagi buat teman-teman yang memang sudah melaksanakan ujian di gelombang pertama kemarin Dan siap-siap ya buat teman-teman yang di gelombang kedua Siapkan mental dan siapkan kemampuan kalian semaksimal mungkin Sekarang kakak akan kasih tau kejadian apa aja sih sebenarnya yang terjadi selama pelaksanaan gelombang pertama di UTBK 2023 kali ini Nah yang pertama itu ada kejadian Dimana peserta UTBK itu mengalami kecelakaan Jadi peserta UTBK ini mengalami kecelakaan 2-3 hari sebelum pelaksanaan ujiannya Sampai pada hari ujian itu harus dibantu dengan alat bantu khusus untuk melaksanakan ujiannya Kalau misalkan kalian tahu bahwa di pusat UTBK yang ada di UNEJ atau Universitas Negeri Jember Itu ada peserta yang bahkan dia itu mengalami kecelakaan sebelumnya Dan dia harus menahan rasa sakit di bagian tangan serta kakinya Untuk dapat mengikuti ujian UTBK Wah sampai segitunya banget ya perjuangannya dia untuk bisa mengikuti UTBK Dan ada juga dari pusat UTBKnya itu di UNS Bahkan sampai di tempat tidur gitu Jadi posisinya di tempat tidur ada komputernya dan tetap diawasi oleh pengawasnya Jadi tetap aja walaupun ada alat bantu seperti kursi ataupun tempat tidur yang memang dibutuhkan Tetap aja ada pengawas yang akan selalu mengawasi sehingga peserta tersebut tidak berbuat curang Begitu hebat ya perjuangan mereka bener-bener berjuang banget untuk bisa ujian UTBK 2023 kali ini Nah buat teman-teman kemarin yang mengalami musibah ataupun ada kondisi di mana kalian itu tidak dapat mengalaksanakan UTBK pada saat hari itu Ingat bahwa ujiannya tidak ada susulan Jadi kalau misalkan kalian memang ternyata pada saat hari hat tersebut itu mengalami kecelakaan Ya seperti peserta itu tuh dipaksa-paksain datang demi buat bisa mengerjakan soal UTBK Kalau misalkan kalian itu berhalangan atau misalkan ternyata yang tidak jadi untuk melaksanakan UTBK pada saat hari itu Maka kalian sudah langsung dinyatakan gagal mengikuti ujiannya Karena tidak melaksanakan ujiannya di hari yang sudah ditentukan Oleh karena itu buat teman-teman yang di gelombang kedua nanti Mendingan kalian hati-hati deh ya Berdua aja biar diperlancar kondisi dan ujiannya nanti Sehingga peristiwa-peristiwa kayak gitu bisa dihindari Oke yang kedua ini seperti kasus yang kecelakaan tapi rada beda sedikit ya Kalau yang kasus kedua ini adalah peserta UTBK yang dalam kondisi sakit Atau mungkin teman-teman yang pada nonton ini juga pada saat mengerjakan kemarin Kayaknya keringet dingin juga tuh ya Lagi sakit juga nih lagi gak enak badan tapi tetap memaksakan diri untuk melaksanakan UTBK Nah bedanya dia itu memang sudah difonis sakit mengenai komplikasi jantung Jadi kalau misalkan dia panik pada saat mengerjakan bisa tiba-tiba waduh gimana tuh ya bahaya Dan ini terjadi di pusat UTBK UNESA Jadi ada peserta UTBK yang sebenarnya dia itu mengalami komplikasi jantung Dan dia tetap memaksakan diri untuk melaksanakan soal ujian UTBK Mungkin anaknya pinter banget ya Jadi pada saat pelaksanannya juga harus dibantu biar tidak panik Karena kalau misalkan mengalami komplikasi jantung Kalau misalkan dia mengalami panik ataupun serangan jantung mendadak Itu bisa bahaya banget pada saat proses pengerjaan soalnya nanti Jadi buat kalian nih kalau misalkan dirasa pada saat nanti melaksanakan ujian nih Buat teman-teman yang nanti ujian di gelombang kedua Kalian udah mulai ngerasa gak enak badan Atau ngerasa rada sakit dikit atau gimana Mendingan tetap aja deh paksain diri buat melaksanakan ujian Sayang banget kalau misalkan kalian tidak melaksanakan ujian pada saat hari yang ditentukan tersebut Kalian malah udah dihitung gagal Dan kalian yaudah tidak dapat lolos di seleksi UTBK 2023 kali ini Sayang banget ya sebenarnya Makanya jaga kesehatan dengan baik dan kerjakan soal tersebut dengan fokus dan tenang Oke selanjutnya yang ketiga itu terjadinya kecurangan pada saat pelaksanaan UTBK 2023 Ini kakak udah jelasin sebenarnya di video kakak sebelumnya Kalian juga bisa cek di video kakak tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat gelombang pertama Jadi ada yang terjadi di hari pertama ada yang terjadi juga di hari kedua Ini kecurangan-kecurangan ini terjadi itu karena si pesertanya itu pakai device Atau pakai alat-alat yang sengaja dia bawa di badannya dia Atau pada saat dibawa di ruang ujian Dan itu dicurigai alat untuk merekam ataupun berinteraksi dengan pihak luar Nah kalau udah kayak gitu udah jelas-jelas merupakan tindakan kecurangan yang sangat berbahaya banget Dan udah jelas-jelas kalau kayak gitu udah ada tindakan khusus ke pihak berwajib juga Nah makanya bisa jadi di gelombang kedua nanti akan ada perketatan nih ya dalam pengecekan lagi Sehingga peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi Oke ada juga nih kejadian selanjutnya itu yang mengalami servernya itu tiba-tiba down Jadi di tengah-tengah lagi ngerjain tiba-tiba servernya down atau komputernya error Ada juga yang kayak gitu Jadi di beberapa titik-titik atau beberapa pusat UTBK Itu yang tiba-tiba servernya langsung down Jadi kamu mau klik itu nggak bisa sama sekali Akibat ya kalau tiba-tiba ngeheng Itu kan waktunya jadi kebuang gitu aja ya Bahkan ada juga yang sampai 10 menit itu dia nggak ngapa-ngapain di dalam ruangan Karena servernya down dan dia tidak bisa mengerjakan Sedangkan waktu terus berjalan Sehingga dia bener-bener kehilangan waktu 10 menit Jadi kalau misalkan kayak gitu kamu tetap harus tenang ya Jadi pada saat nanti servernya udah bisa lagi Kamu langsung klik-klik aja jawabannya Jadi ingat untuk menjawab semua soal Jangan sampai ada soal-soal yang kosong Terus kalau misalkan juga tiba-tiba kamu mengalami gangguan nih pada komputer kamu Tiba-tiba mati mendadak Sedangkan yang lainnya itu nggak masalah Berarti kan bukan karena server ya Tapi memang ada gangguan di komputer ataupun PC yang kamu menggunakan Nah kalau kayak gitu kamu langsung panggil aja tim pengawasnya Jadi panggil pengawasnya Tanyain tuh kenapa nih tiba-tiba komputernya mati atau kenapa Nah kalau kayak gitu mendingan kamu tetap tenang ya Jangan terlalu panik banget Jadi jangan sampai tiba-tiba langsung ngeblank lagi Untuk mengerjakan soalnya Kalau misalkan kamu tenang Kamu bisa lebih fokus pada saat nanti komputernya udah bisa berjalan dengan baik Jadi kejadian yang berikut ini Ini banyak juga peserta yang tidak membawa dokumen yang harus disiapkan untuk melaksanakan ujian UTBKnya Bahkan dia tuh nggak bawa dokumen dari sekolah Padahal di video-video kakak sebelumnya kakak tuh udah selalu ya ngingetin ke kalian Bahwa inget untuk selalu membawa kartu peserta kamu Terus habis itu identitas diri kamu Beserta surat keterangan dari sekolah Surat keterangan bahwa kamu udah lulus Atau surat keterangan bahwa kamu masih aktif kelas 12 Atau ijazah lah ya Paling nggak Buat para sahabat GP yang memang GPR gitu di tahun sebelumnya Ingat bahwa dokumen-dokumen itu penting banget Kalau kamu sampai nggak bawa dokumen tersebut Kamu malah jadi ketahan tuh Nggak bisa langsung masuk ke ruang ujian Kamu harus balik lagi ke rumah kamu Kamu harus cari lagi dokumennya Kamu harus cari di mana kamu naruh dokumennya Terus nanti balik lagi ke ruang ujian kamu Waduh kalau kayak gitu Kamu telat nggak tuh nanti pada saat pelaksanaan ujiannya Kalau misalkan ternyata malah jadi terlambat Dan malah jadi nggak ikut ujian Cuma gara-gara dokumennya kurang seperti ini Kan sangat disayangkan banget Padahal teman-teman yang tadi mungkin sakit Atau teman-teman yang bahkan kecelakaan Itu tuh sampai relain loh Bener-bener dengan sungguh-sungguh Untuk melaksanakan ujian UTBK 2023 kali ini Jadi jangan disepelein ya hal-hal seperti itu Kalau kalian memang ingin mengejar cita-cita kalian dengan sungguh-sungguh Malah hal-hal kecil kayak gitu harus diprioritaskan juga Oke yang selanjutnya Ini nih banyak curhatan-curhatan para peserta UTBK Kalian juga tahu ya bahwa sebelumnya itu banyak banget tuh curhatan Dari para teman-teman atau para pejuang PTN di UTBK ini Pada curhat mengenai soal-soalnya Nah ada soal-soal bahasa Inggris yang katanya sulit banget Atau pada soal-soal yang memang banyak jebakan Batman-nya Jadi tipe-tipe soal bahasa Inggrisnya ini rada sedikit berbeda ya Sama soal-soal tahun sebelumnya Kayak yang sebelumnya kakak juga udah kasih di video kakak yang lain Mengenai materi-materi apa aja tuh di setiap subtestnya Disitu tuh kalau untuk bahasa Inggris ada tune of the text Yang mungkin beda juga tuh sama tipe-tipe soal yang sebelum-sebelumnya Dan itu yang harus kalian pahamin lagi untuk memahami maksud soalnya itu kayak apa Jadi kalau untuk bahasa Inggris jangan langsung don duluan gara-gara bingung itu ngejawabnya kayak gimana Tapi pelajarin baik-baik yang dimaksud pada soal itu apa Sehingga kamu gak ngerasa bahwa soal itu sulit Dan kalau misalkan nih kakak kasih tau ya rahasianya Kalau misalkan ternyata bagi kebanyakan orang bahwa bahasa Inggris itu sulit Maka kalau kamu bisa, kamu bisa dapet skor yang lebih tinggi tuh Karena inget ya sistem penilaian ERT itu Kalau misalkan kamu malah bener jawabannya Di saat orang-orang lain itu pada salah semua Kamu bisa dapet skor yang lebih tinggi Wah kalau kayak gitu ada peluang ya Kamu bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi nantinya Atur strategi yang tepat nih buat temen-temen yang mau melaksanakan UTBK nanti di gelombang kedua Ada juga nih banyak pertanyaan yang nanya ke kakak Kak untuk gelombang kedua ini tipenya kira-kira sama gak sih sama gelombang pertama soal-soalnya Kalau dari Koordinas Humas, Panitia SNPMB itu mengatakan ada 30 paket soal untuk 28 sesi Nah kita gak tau yang gelombang pertama kemarin apakah dikasih 15 paket dulu Terus sisanya ditaruh di gelombang kedua atau gimana Atau sebenernya bener-bener murni diacak gelombang 1 dan gelombang 2 itu langsung diacak semua gitu 30 paket, 30 paketnya Nah kita gak tau sistemnya kayak gimana sebenernya dari Panitia SNPMBnya Kita cuma dikasih tau bahwa ada 30 paket soal itu Sehingga kalau kayak gitu kalian tetap persiapkan diri dengan baik Kalau misalkan kalian masih ada kesempatan untuk melaksanakan treot, lakukan itu Kalau misalkan kalian masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan baik di gelombang kedua nanti Maka kejar dengan sebaik-baiknya Tunjukkan bahwa kalian itu mampu dan tunjukkan yang terbaik bahwa kalian itu bisa Semangat ya para pejuang PTN Dan semangat buat kalian semua yang nonton video ini Dan semoga aja kalian bisa keterima di PTN-PTN favorit impian kalian semua Semoga video ini bermanfaat buat kalian See you on the next video Dadah